Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia, hingga saat ini, belum mampu membuat dan memproduksi pesawat tempur sendiri, di dalam negeri Walaupun, tercatat ada beberapa rencana untuk mengembangkan secara mandiri pesawat tempur Seperti rancangan pesawat tempur generasi 5, yang dirancang dan rencananya akan dikembangkan oleh 8 Rancangan pesawat tempur tersebut sudah muncul sejak tahun 2012 lalu, yaitu pesawat tempur 8 Fighter Experiment Selain itu, ada satu lagi pesawat tempur yang kini dirancang bersama dengan negara Korea Selatan Yaitu KF-21 Boramai, yang sayangnya andil Indonesia di proyek tersebut Sedikit terombang ambing tanpa kepastian, karena beberapa permasalahan Tidak berhenti di situ saja, Indonesia, kembali memunculkan rencana pengembangan pesawat tempur lagi di tahun ini Tidak dimunculkan oleh 8, maupun oleh PT Dirgantara Indonesia Kali ini, rencana pengembangan pesawat tempur muncul dari perusahaan swasta Rencana pengembangan pesawat tempur tersebut, dimunculkan oleh perusahaan swasta Yaitu Info Global Teknologi Semesta, atau lebih dikenal dengan Info Global Avionics Rencana tersebut tidak mengagetkan lagi, karena memang perusahaan ini Sudah berhasil mengembangkan beberapa sistem avionik yang digunakan dan dipasangkan Di beberapa pesawat tempur milik Indonesia, seperti beberapa sistem avionik yang telah dipasangkan di pesawat F-16, F-5 dan Hauk Selain bekerjasama dengan Kemenhan dan juga TNI untuk kebutuhan aplikasi pertahanan, Info Global Juga tercatat bekerjasama dengan perusahaan nasional, seperti PT Dirgantara Indonesia, dan juga Pindad Inilah pesawat tempur yang dimunculkan oleh Info Global Avionics, yaitu pesawat tempur I-22 Sikatan I-22 Sikatan, pertama kali muncul di Indo Defense Expo and Forum 2022 Kemunculan mock-up I-22 Sikatan cukup mengejutkan, karena sebelumnya, tidak ada kabar mengenai pesawat tempur ini Info Global memamerkan mock-up pesawat tempur I-22 Sikatan di area outdoor Indo Defense I-22 Sikatan direncanakan, nantinya menjadi pesawat tempur ringan multi-roll, yang diproyeksikan bisa bersaing dengan pesawat sekelas KF-21 Boramai Tidak jauh-jauh dari KF-21 Boramai, I-22 Sikatan, direncanakan menggunakan teknologi sekelas pesawat tempur generasi 4.5 I-22 Sikatan, direncanakan akan melalui 3 tahapan sebelum diproduksi masal, yaitu tahap pertama trainer aircraft Dan tahap kedua adalah fighter demonstrator, kemudian tahap ketiga atau terakhir adalah strike fighter aircraft Direncanakan, prototipe I-22 Sikatan terrealisasi pada tahun 2025 hingga 2026 Walaupun target yang terlihat terlalu berat, kita hanya berharap proyek ini benar-benar berjalan, bukan hanya berhenti di pengembangan saja, seperti proyek yang sudah-sudah I-22 Sikatan, makna dari penamaan pesawat tempur ini adalah I berarti perusahaan pembuat atau info global, 22 menunjukkan tahun peluncuran proyek ke publik atau tahun 2022 Dan Sikatan diambil dari nama burung Kenapa harus diambil dari nama burung Sikatan? Karena burung Sikatan, merupakan salah satu jenis burung yang mempunyai badan kecil Tetapi manuver terbangnya cukup luar biasa atau lincah I-22 Sikatan dirancang akan menggunakan dua enjin, dan diawaki satu hingga dua pilot Dipersenjatai dengan senjata untuk pertempuran udara dan darat, dengan kemampuan manuver yang ekstrim Ada dua konsep varian I-22 Sikatan yang telah diluncurkan oleh info global Yaitu I-22 Sikatan dengan sayap canard atau sayap kecil yang biasanya berada pada samping kokpit pesawat tempur Sedangkan konsep yang kedua, adalah I-22 Sikatan tanpa sayap canard I-22 Sikatan dengan sayap canard, memiliki rentang sayap atau wingspan sepanjang 9 meter Dan I-22 Sikatan tanpa sayap canard, memiliki rentang sayap sepanjang 9,6 meter Dalam proses perancangan, info global bekerja sama dengan perusahaan desain kedirgantaraan lainnya asal Indonesia Yaitu Vimana Litbang dan Rekayasa Sedangkan fasilitas produksi kedepannya, direncanakan info global akan membangun fasilitas di kawasan bandara ngeloram Di daerah Blora, Jawa Tengah Dengan ditampilkannya mock-up dan rencana pengembangan pesawat tempur I-22 Sikatan Diharapkan bisa meningkatkan kesadaran kepada masyarakat Indonesia Bahwa sebenarnya, kita memiliki bakat dan pengetahuan desain kedirgantaraan lokal di dalam negeri Kita doakan, semoga pesawat tempur I-22 Sikatan Akan benar-benar direalisasikan dan tidak hanya menjadi wacana abadi yang entah kapan terwujud Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh